Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ST Farm dimanapun berada Kali ini kita berada di Bekasi di kandang Alfa Farm Terima kasih telah menonton 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 Oh rebusan tempe ya Iya diaduk diaduk nilur bisa dilihat nih Mas jempol sepahanya aja nggak kelihatan mantap sekali uh tinggi banget ya Mas pernah naik sapi ini Mas pernah dinaikin nggak pernah Pak kenapa nggak apa-apa kalau tahun duluan pernah sampingnya Oh ini tinggi banget nih tuh tinggi banget nih sampaian kalau tingginya Mas ya sampai kalau tingginya mas tinggi nah kita lihat dari belakangnya Mas Mas jempolnya di depan biar kelihatan tingginya seberapa lu kita lihat dari sini ya Hai alas mas jangan disemprot Mas iya terus jemprot hehehe pas mana Mas jelas nomor di kamera dong itu teman-teman mas sempurna segitu sapinya segini tinggi sekali nih sayang banget gelap sih ya kaki-kakinya juga masih kokoh ya Mas ya masih ya masih kuat nih nih optimis nggak tembus satu ton bisa-bisa super Jumbo di kandang Au Fafam kau pagak dipandiin panas badan apa ngos-ngosan gimana ngos-ngosan dia Oh gitu Iya kalau habis makan tidur nih ngos-ngosan jadi solusinya dimandain gitu ya mandiin biar nggak panas ke disini banyak nyamuk mas nyamuk banyak kan kita semprot pakai dekis obat laler apanya tuh sapinya bak sampinya Oh badana enggak bahaya buat sapinya enggak langsung kalau kaget laler cepat gemuknya Oh iya iya stress ya iya makanya kaget laler iya tadi emangnya nggak ada lalernya ini ngomong-ngomong ini yang punya anak SMA lulur masih sekolah Mas Auva nih beliau nya lagi ada temen ya lagi kedatangan temen nah sini Mas sampai masuk kadang Mas ini masih ketahuan Mas jumbo sekali masih sekolah sapinya udah banyak Mas ya Iya banyak waduh sekali ini kalau mandiin pagi-pagi jam berapa Mas jam setengah enam sana mandi Iya mandi legal nyombornya seberapa nyombornya jam tujuan tapi kalau pagi mandi dulu barunya mandi dulu kalau siang kebalikannya iya mantap sekali ini semua sapi dimandain apa cukup yang yang gede doang semua sapi Oh jadi nggak cuma yang gede ya kalau nggak dipandiin ini badan-banan panas ini gitu ngembul di ininya atasnya kalau lagi panas badan apalagi ini di Bekasi lumayan panas mas ya Iya panas jadi kalau bersih sapinya bersih tuh enak makannya ini mas ya nambah gitu ya Iya napsu makan nambah jadi enggak stress biasanya kalau banyak lalat Iya banyak nyamuk itu stress ya Iya kandangnya juga bersih sekali ini karena pakai apa maslah bawahnya nih mas karpet ya karpet Iya kalau yang umumnya kan karpetnya hitam nih kok Iya putih putih ikan kalau karpet kan ada tiga macam ada yang hitam ada yang putih ini bukan karpet yang biasa itu loh Mas yang di kandang-kandang yang lain gitu iya kalau kandang-kandang yang lain kan pakai yang karpet karpet hitam yang kayak oke leman mobil itu kalau ini kan hambal ini kayak yang buat di karpet karpet biasa Mas ya Iya coba lebih tebel ini ya Iya nih kain atau karet mas ini soalnya ini biasa ya ini juga karpet yang dirumah-rumah gitu Iya yang kapet tapi ini dia tebelan mah Oh kenapa nggak karpet pakai karpet yang biasa umumnya yang hitam itu Mas kalau yang hitam tetep B kalau dia bangun meleset Oh gitu Iya gampang itu juga ya sobek ya Iya gampang sobeknya Oh jadi ini karpet umum yang dirumah-rumah itu iya bekasnya kali ya iya bekasnya Hai yang kaya karpet-karpet yang di mesjid itu yang bekas kan iya yang udah nggak kepake dipakai kayak di sini ilmu juga nih teman-teman jadi sistemnya pakainya bukan karpet hitam karet yang itu jadi pakainya karpet kain-kain atau apa itu yang di mesin-mesin jadi nggak licin ya Mas ya nggak licin ini mau perut udah kayak di rumah-rumah nih bersihnya juga semprot uang kayak gitu Iya semprot uang ya untuk nempelinnya di kandang ini gimana nempelin di lantainya ini di paku Oh pakai paku ya kalau ini ilmu Tuhan jadi bisa pakai karpet yang bekas dia Iya tapi agak tebelan nih mantap sekali oke kalau kandang bersih Alhamdulillah sehat terus sampingnya Oke siap-siap nih nanti sampean mandi Kak mandi keren enggak oke Mas jempol ya terima kasih ya masih ada mau ngobrol di SFM ya teman-teman cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like komen dan share sampai jumpa di video selanjutnya dan Mas jempol terima kasih Mas ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!